BAB 1421 MAZU TIANZUN Nama, PEMURNI KITERKUAT PENULIS, LI DAORAN Plus matikan mengatur ulang Saat ini, seluruh aula dipenuhi cahaya biru Di lingkungan di mana Su Changge, Bairan, dan keluarga Tang merasa sangat nyaman Terdengar semburan jeritan Ratusan orang gila tergeletak di tanah, berteriak berulang kali Dan bahkan tubuh mereka mengejang Pemandangan seperti ini sangat mengejutkan Su Changge menyelidiki ke depan dan bertanya Bos, apa yang kamu gunakan, dot apa Setelah itu, kamu tidak mengerti Singkatnya, itu membunuh tubuh utama ras gila di tubuh ini Fangyu berkata dengan ringan Itu saja Jadi, Su Changge mengangguk Apa, jeritan di aula satu demi satu Dan bahkan hanya mendengarkannya saja sudah bisa merasakan sakitnya Tang Xiaoruo berdiri dari tanah Wajahnya pucat Sebagai gadis vana, dia mengalami pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya Tidak takut dipalsukan Tang Xiaoruo menoleh dan melirik Fangyu Menggigit bibir merahnya dan mendekati Fangyu Uh, pria tampan di depan masih berlutut di tanah Mengepalkan tinjunya dan menghantam tanah dengan keras Pandangan Fangyu tertuju pada pria ini Boom, benar saja Detik berikutnya tubuh pria itu terkejut Dia tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar aola seolah-olah pantatnya terbakar Wow, Fangyu tidak menghentikannya Tetapi tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang di tempatnya Titik-titik-titik, di luar aola, setelah keluar dari amplop Rui Qinglian Sebagian besar rasa sakit di tubuh pria itu akhirnya hilang Tetapi dia masih merasakan sel-sel di tubuhnya terbakar dengan hebat Dia tersentak, mengertakkan gigi, dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya Dia ingin melarikan diri, dia harus melarikan diri Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Fangyu, bahkan jika itu adalah Tianzun yang gila Dan dengan kekuatan tubuh fisik ini mendekati puncak masa kesengsaraan Ada kemungkinan besar bahwa itu bukanlah lawan Fangyu Ia tidak bisa mengambil risiko, ia harus bertahan Selama bisa bertahan, bahkan jika ras gila lainnya dihancurkan sepenuhnya oleh Fangyu Ras gila masih punya waktu satu hari untuk pulih Ia dapat terus berkembang biak dan menciptakan klan liar lainnya Jadi, kita harus kabur sekarang Klan gila Tianzun mengertakkan gigi, menggunakan teknik tubuhnya, dan terus berlari ke depan Memanggil, tapi saat ini, ada suara pecah dari belakang Napas yang kuat muncul di belakang Ras gila Tianzun tidak menoleh ke belakang, dan tahu bahwa orang ini adalah Fangyu Sialan umat manusia Sial, ras gila Tianzun penuh dengan kebencian Tapi dia tidak berani berhenti selama setengah menit Melepaskan aura yang lebih kuat, dan berlari ke depan Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga bos dari ras gila, jangan lari begitu saja Fangyu berbicara kepada ras gila Tianzun di depan dengan pengetahuan ilahi, dan berkata Klan gila Tianzun mengabaikan Fangyu sama sekali, hanya bergegas maju Hanya dalam 10 detik, keduanya telah berlari ribuan meter jauhnya Namun, bahkan jika klan gila Tianzun melepaskan kekuatan penuhnya dan kecepatannya secepat guntur, dia tetap tidak bisa menyingkirkan Fangyu Fangyu mengikuti seperti anak panah emas Fangyu, kenapa repot-repot membunuh? Kita mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk bekerja sama Klan gila Tianzun tidak punya pilihan selain berteriak Kerja sama, mengapa saya harus bekerja sama dengan parasit? Fangyu berkata dengan sinis Menghadapi ejekan tanpa ampun Fangyu, klan gila Tianzun mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan kemarahan serta kebencian di hatinya semakin membara Namun, ia tidak berani berhenti Ledakan, ras gila Tianzun tiba-tiba berbalik, menghadap Fangyu di belakang, meledakan dua Kekuatan sihir yang sangat kuat Kali ini, tidak hanya menghentikan Fangyu, tetapi juga meningkatkan kecepatan dengan bantuan ledakan formasi ini Memanggil, tubuh Fangyu bersinar, dengan mudah menghindari pemboman dua kemampuan magis ini Oke, kalau begitu, tidak perlu bermain lagi Fangyu mengangkat tangan kanannya dan memanggil Yinzi Bas, dengan kilatan cahaya perak, Yinzi memadatkan kekuatan sihir yang mengerikan Ledakan, tarik pelatuknya, terdengar suara keras Sebuah peluru dengan arti sangat dingin meledak ke arah ras gila Tianzun yang mati-matian terbang di depan Klan gila Tianzun merasakan datangnya cuaca yang sangat dingin ini Ia tahu bahwa jika ia mencoba melarikan diri saat ini, ia akan mendapat pukulan berat Tidak mungkin, ia hanya bisa berhenti dan berbalik untuk bertarung Ledakan, ras gila Tianzun mengangkat tangannya dan memasang perisai tebal Namun, ketika peluru mendekat, ia menyadari perisai ini tidak dapat menahannya Wow, hati klan gila Tianzun bergetar hebat, segera mengangkat tangannya untuk mencubi taktik tersebut Dan menunjukkan keterampilan tubuhnya Tubuhnya langsung menghilang di tempatnya Ledakan, dan peluru yang mengandung makna dingin yang ekstrim meledakkan perisai hingga hancur dalam sekejap Dan terus terbang ke depan dengan cepat Tubuh ras gila Tianzun muncul ke arah lain Saat ini, Fang Yu hanya berjarak kurang dari 50 meter Fang Yu, tidak masuk akal bagimu untuk membunuhku Jika kamu bekerja sama denganku, kata Tianzun mazu dengan wajah jelek Saat ini, kamu masih ingin bekerja sama denganku secara setara Wajahmu cukup besar, kata Fang Yu Ekspresi ras gila Tianzun berubah dan dia berkata Jika Anda membutuhkannya, saya dapat mendengarkan perintah Anda Seluruh ras gila dapat mendengarkan perintah Anda Tidak ada gunanya, apakah kamu masih belum menemukan jawabannya? Aku hanya ingin kamu mati, kata Fang Yu Mendengar kata-kata ini, hati Tianzun tenggelam ke dasar Fang Yu, kamu tidak akan pernah bisa membantai ras asing Jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan menderita momok Kamu akan mendapat serangan balik Orang gila Tianzun berteriak gelombang www.novelringan.com Gelombang bahkan jika aku mati, akan ada invasi alien lainnya Kamu tidak bisa menghadapi semua alien Petik 2 Apa selanjutnya? Mari kita bicarakan nanti Fang Yu tanpa ekspresi, mengangkat tangan kanannya Dan memanggil pedang Dao Surgawi Om, pedang Dao Surgawi dipegang di tangannya Dan bilahnya bersinar dengan semburan cahaya biru dan biru Niat pedang yang ganas menyebar ke sekeliling Memiliki momentum untuk membunuh segalanya Kelan gila Tianzun melihat pedang Dao Surgawi di tangan Fang Yu Dan jantungnya berdetak lebih cepat Tapi ia mengerti bahwa ini adalah akhir dari masalah Ia hanya bisa bertarung sampai mati Boom, ras gila Tianzun melepaskan napasnya Pada saat ini, ada hutan belantara di bawah Dan tanah dengan cepat retak Basis budidaya di puncak masa kesengsaraan telah dilepaskan sepenuhnya Sejak anjing tua Hongyin, saya sudah lama tidak bertarung melawan biksu di puncak masa kesengsaraan Fang Yu memandang ras gila Tianzun di depan, sedikit menyipitkan mata Dan berkata dalam hatinya, meskipun parasit ini tidak nyata Puncak masa kesengsaraan, ayo berlatih Pelangi Guntur, ras gila Tianzun meraung, mencubit tangannya Panggil Tiba-tiba, sejumlah besar api tiba-tiba mengembun di sekitar lokasi Fang Yu Dalam nyala api, bercampur dengan kekuatan Guntur, berkedip terus-menerus Nafas panas, kekuatan destruktif Guntur, semuanya mengenai tubuh Fang Yu Cahaya kemasan muncul di lapisan luar tubuh Fang Yu, menghalangi pemboman eksternal Pada saat yang sama, angkat pedang daosurgawi di tangannya Tidak, peduli jenis nafas apapun, itu bisa dipatahkan dengan satu pedang Wow, pedang daosurgawi tiba-tiba menebas ke depan Cahaya biru mekar, pedang ki yang mengerikan langsung memotong api dan guntur formasi di depannya menjadi dua dan runtuh Pada saat yang sama, energi pedang tidak menghilang, tetapi meledak ke arah ras gila Tianzun di depan Wajah Tianzun berubah drastis Roh pedang yang begitu ganas, ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya Ia segera mencubit tangannya dengan kedua tangannya, ingin menggunakan metode tubuh lagi Namun, kecepatan pedang ki terlalu cepat Tubuh klan gila Tianzun belum dapat melarikan diri sepenuhnya di masa depan Dan energi pedang menyapu bahu kirinya Retakan, terdengar suara yang tajam Seluruh lengan kiri ras gila Tianzun langsung dipotong, dan darah berceceran Lengan kiri yang patah jatuh ke tanah di bawah Apa? Klan gila Tianzun menjerit Matilah aku, kamu mati untukku Ia benar-benar gila, mungkin menyadari datangnya kematian Dan mulai mengeluarkan nafasnya dengan histeris Boom, langit yang semula cerah ribuan mil tiba-tiba mulai mengembun awan gelap Tanah dalam radius 2 km pecah berlapis-lapis Inilah aura menakutkan yang bisa dilepaskan saat mendekati puncak masa kesengsaraan Di atas tubuh klan gila Tianzun, energi sebenarnya melonjak dengan hebat Dan aura hitam dan merah memenuhi sekeliling Pemaksaan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak petani dengan tingkat budidaya lebih rendah Fang Yu berdiri di udara, memegang pedang dao surgawi di tangannya, dan menggelengkan kepalanya sedikit Asing adalah asing, sekalipun ia menempati tubuh biksu manusia dan mengembangkan aura yang begitu kuat Ia tetap tidak dapat memanfaatkan budidayanya sendiri dengan baik Dibandingkan dengan Hongyin asli, aura klan gila Tianzun tidak lemah Tetapi kekuatan tempur sebenarnya pasti jauh lebih rendah Hal ini membuat Fang Yu merasa sedikit kecewa Awalnya menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak masa kesengsaraan lagi, dia masih ingin bersenang-senang Tapi sekarang, dia tidak punya pemikiran seperti itu Parasit di depannya tidak bisa menunjukkan kekuatan puncak masa kesengsaraan Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk tidak membuang waktu Wow, saat aura ras gila Tianzun meroket, tanah terus runtuh, dan seluruh ruang berada pada batasnya Cahaya keemasan menembus penghalang suara dan sampai ke depan ras gila Tianzun Itu adalah Fang Yu Pedang surgawi terjalin dengan cahaya biru, pedang itu bergetar Ras gila Tianzun membuka matanya lebar-lebar, meraung, dan mengangkat telapak tangan kanannya ke arah Fang Yu Memanggil Detik berikutnya, cahaya pedang berkedip Apa? Tubuh ras gila Tianzun bergerak-gerak Telapak tangan kanannya sudah putus Dan darah masih muncrat di pergelangan tangan yang patah Jeritannya agak keras, dan nafasnya mulai kacau Fang Yu tahu bahwa Tianzun dari ras gila tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawannya secara langsung Jadi, dia mengangkat pedang daosur gawi lagi Ledakan Tapi saat ini, buntur meledak dari langit Kebetulan jatuh ke tubuh Fang Yu Kekuatan sambaran petir ini cukup menakutkan Dan tubuh Fang Yu langsung terlempar ke tanah Boom! Terdengar suara keras, dan Fang Yu tenggelam ke dalam lubang yang dalam Dia menghadap ke langit, melihat sosok buntur yang berkilauan di langit Berakhir di sini, sosok di udara berkata dengan dingin Siapa kamu? Fang Yu bertanya sambil melihat sosok di ketinggian Akulah penghukumnya, kamu juga bisa memanggilku Putra Petir Sosok di langit masih dingin dan bertenaga Penghukum lagi, mata Fang Yu berbinar Menatap ras gila Tianzun yang tinggi di langit Penghukumnya, benar-benar, melindungi alien Siapa yang mengirimu? Fang Yu bertanya Bukan ini yang harus kamu tanyakan Aku di sini hanya untuk memperingatkanmu Kamu keterlaluan Putra guntur di udara berkata dengan dingin Suaranya memiliki keagungan yang tak dapat dijelaskan Yang sepertinya melambangkan statusnya Fang Yu berbaring di tanah Menyipitkan mata pada sosok yang terbentuk oleh guntur Dia tiba-tiba teringat puniser yang dia lihat pertama kali Dan sepertinya telah menguasai kekuatan guntur Tampaknya penghukum saat itu ada hubungannya dengan apa yang disebut Putra Petir Tidak ada jaringan di sekitarku Dimanakah aku keluar dari jalur? Kata Fang Yu Selama kata-kata itu, dia berdiri dan bergegas ke udara Putra guntur di langit mengangkat telapak tangan kanannya Retak di langit yang suram Kilatan naga petir yang tak terhitung jumlahnya muncul Mereka bertemu dan berkumpul di udara Saat ini, tangan kanan Putra Lei tiba-tiba menunjuk ke bawah Ledakan, naga petir yang berkelap-kelip tinggi di langit mengembun menjadi bola Menghantam udara dan mengenai Fang Yu Mata Fang Yu dingin dan dia mengangkat pedang daosurgawi Memadatkan geng pedang di depannya Ledakan, kekuatan buntur yang mengerikan meledak di Jian Gang Dengan raungan yang dahsyat Namun, geng pedang daosurgawi menahan kekuatan ini dan bergegas ke atas Fang Yu dengan cepat bergegas kembali ke hadapan Tianzun dari ras gila Aku bilang, itu saja Kata putra guntur yang berdiri tinggi di langit lagi Di antara kata-kata itu, kekuatan buntur yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi Meledak menuju lokasi Fang Yu dari segala arah Wajah Fang Yu tanpa ekspresi dan pedang daosurgawi terangkat Ujung pedangnya mengarah ke langit Ledakan, pada saat ini, pedang surgawi meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Kekuatan murni surga bergabung dengan kekuatan angan-angan trate hijau Menyapu Fang Yu seperti pusaran air Pada saat yang sama, Fang Yu mengepalkan tangan kirinya Dan melayangkan pukulan keras gila Tianzun di depannya Cahaya kemasan menyala di kepalan tangan, yang berisi kekuatan tak berujung Putra Lei, yang berada di tempat tinggi, mengulurkan tangan kirinya ke ras gila Tianzun Ingin menariknya menjauh dari tempat itu Namun, kecepatannya, bagaimanapun juga, tidak lebih cepat dari kecepatan bulu bagian atas Ledakan, tinju kirinya mengenai dada ras gila Tianzun Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh ras gila Tianzun dan meledak di udara Daging dan darah berceceran, dan cuaca buruk Tianzun dari ras gila, mati Ledakan Kali ini, putra guntur tampak kesal Kekuatan guntur dari segala arah gelombang www.novelringan.com Gelombang bahkan lebih kuat Perisai yang dilepaskan oleh Fang Yu dengan pedang dao surgawi berada di bawah tekanan yang luar biasa Namun, tidak ada retakan yang muncul Di dalam perisai, Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap putra guntur di langit Sosok putra petir tidak terlihat jelas, dan tubuh fisiknya seakan-akan dibentuk oleh kekuatan guntur yang tak ada habisnya Keberadaan seperti itu, Fang Yu tiba-tiba teringat roh pembasmi yang asli Tubuh yang dipadatkan dengan kekuatan pemusnahan menjadi makhluk hukum Melampaui hukum hidup dan mati, dan mencapai keabadian teoretis Apakah putra petir di depannya juga merupakan makhluk hukum yang dibentuk oleh kekuatan guntur? Sejauh ini, hal tersebut sangat mungkin terjadi Jika tidak, sulit membayangkan makhluk manapun dapat mengendalikan hukum guntur sedemikian rupa Sepertinya kamu tidak menatapku Lazy berkata dengan nada marah Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu merasakan Dot apa itu penyiksaan? Di sela-sela kata-kata, putra guntur membuka tangannya Boom! Saat ini, langit dalam radius Puluhan kilometer diselimuti awan gelap Di awan gelap, kekuatan guntur yang tak berujung telah membentuk lautan guntur yang luas Hanya dengan melihatnya saja akan membuat Anda merasa terganggu dan sangat menakutkan Ledakan, Fang Yu meletakkan pedang dao surgawi, melepaskan hantu cahaya kemasan tembus pandang di tubuhnya Kekuatan guntur yang datang dari langit masih terhalang oleh hantu cahaya kemasan ini Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit Langit yang dipenuhi lautan guntur membuatnya sedikit terkejut Tampaknya dugaannya sangat diperlukan Putra petir di depannya mungkin adalah makhluk hukum yang dibentuk oleh kekuatan guntur Keberadaan seperti itu umumnya sangat kuat dan tidak dapat diukur dengan sistem kekuatan dunia manusia Satu-satunya kejutan Fang Yu adalah penghukum yang dikirim kali ini Ternyata adalah makhluk hukum Dapat membiarkan makhluk hukum bekerja untuknya, melakukan perjalanan khusus untuk melindungi ras alien Apa keberadaan suci di balik ras alien? Terima kematian Putra Lei memiliki nada dingin, tiba-tiba menundukkan kepalanya Pupil matanya bersinar dengan cahaya biru, menatap langsung ke arah Fang Yu Pada saat ini, langit dan lautan guntur di awan gelap tiba-tiba berkumpul Mengembun menjadi pilar guntur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata Di antara pilar guntur ini, ada kekuatan guntur yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya Sekalipun hanya satu dari mereka yang terpisah, itu sudah cukup untuk membunuh seorang biksu yang sedang melewati masa bencana Namun, dengan banyaknya pilar guntur yang dipadatkan oleh kekuatan guntur, hanya ada satu target Boom! Badai petir yang memekatkan telinga terdengar Lei Zhu menyerang ke arah posisi Fang Yu Saat ini, itu seperti gunung setinggi ribuan meter, jatuh di langit Karena jangkauannya yang luas, tidak ada ruang untuk mengelak Fang Yu melihat ke lokasi Putra Lei, pupil matanya terbakar dengan amukan api Kali ini, bukan cahaya kemasan, tapi nyala api sungguhan Nyala api berasal dari asal muasal Shen Feng Berteriak, seekor burung phoenix panjang terdengar dari langit Di permukaan tubuh Fang Yu, hantu dewa phoenix yang terbakar api muncul Shen Feng mengangkat kepalanya dan mengepakkan sepasang sayap raksasa yang terbakar api merah Ledakan, Fang Yu membawa hantu Shen Feng dan tiba-tiba bergegas menuju langit Dan pilar petir besar itu runtuh Kedua belah pihak bertabrakan di ketinggian lebih dari 200 meter Boom, thunder Zhu meledakan tubuh Fang Yu Meledakan kekuatan yang menakutkan Pada saat ini, asal Shen Feng tidak hanya runtuh Tetapi juga menjadi lebih terang dan jelas Di saat yang sama, hantu terus meningkat Lei Zhu melewati tubuh Fang Yu Boom, saat pilar petir jatuh ke tanah Efeknya sama seperti meteorit besar Tanah dengan radius ratusan meter meledak Asap dan debu membubung seperti awan jamur Kedalaman tanah yang diledakkan tidak terbayangkan Pada saat ini, Fang Yu telah jatuh ke dalam jalinan guntur yang lebih menakutkan di dalam pilar guntur Dalam posisi ini seperti di tengah penggiling daging Ditabrakan dan terjepit oleh kekuatan guntur sepanjang waktu Namun, Fang Yu tidak berhenti bergegas ke atas Shen Feng Suying mengeluarkan suara Feng Ming lebih keras Sayapnya berkedip, menghancurkan semua guntur di depannya Desir, Fang Yu dengan cepat melewati pilar guntur dan bergegas menuju putra guntur di langit Pada saat ini, putra Lei tertegun melihat Fang Yu yang bergegas mendekat Dan asal-muasal burung Phoenix menutupi dirinya Dari sudut pandangnya, Shen Feng terlihat sangat jelas Pada saat yang sama, kekuatan suci yang agung dan besar mengalir ke arah wajah Tetapi ketika putra Lei bereaksi, Fang Yu sudah berada Di depannya, saya sebenarnya tidak takut disambar petir karena saya punya pengalaman Fang Yu memandang putra petir dan tersenyum Putra Lei tiba-tiba meninju Fang Yu Fang Yu dengan ringan mengangkat telapak tangan kirinya dan menahan tinju yang diledakkan oleh putra Lei Retak Tinju putra petir juga dipadatkan oleh kekuatan guntur intensitas tinggi Makhluk biasa yang berani menyentuh dengan cara ini harus dicincang menjadi abu dalam sekejap Namun, Fang Yu tidak menanggapi, malah menjabat tangan kirinya dengan keras Ledakan Tinju putra petir, hancur Kekuatan guntur berintensitas tinggi runtuh Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan memukul dada putra Lei di depannya dengan pukulan Di atas pukulan ini, nyala api merah yang berkobar masih menyala Ini adalah nyala api Dewa Phoenix Ledakan Meskipun Lei Zi memiliki kecepatan yang sangat cepat Dia terkejut dan bahkan tidak bisa melakukan gerakan menghindar dan dipukul secara langsung Pada saat ini, sebuah lubang besar meledak dari dada putra petir Baginya, hal ini tidak terbayangkan di masa lalu Daging yang dibentuk oleh kekuatan guntur yang tak ada habisnya Meskipun hanya merupakan polimer dari kekuatan hukum Namun karena kompresi yang ekstrim, kekuatannya melebihi tubuh fisik makhluk apapun Tapi saat ini, tubuhnya dipecah satu demi satu Pria di depannya, apakah itu benar-benar hanya ras manusia? Bagaimana ras manusia bisa memiliki kekuatan supernatural seperti itu? Dengan kekuatan ilahi seperti itu, cukup untuk membuat bintang-bintang berjatuhan Inilah kekuatan meteor Saat hati Lei Zi bergetar, Fang Yu melancarkan pukulan keduanya Ledakan Tubuh putra guntur diledakan melalui beberapa lubang besar di udara Dan kekuatan guntur berintensitas tinggi menyebar Penghukumu harus mengambil tindakan lebih awal Sekarang klan besar hampir dibersihkan oleh ku sebelum muncul Sudah terlambat Fang Yu berkata dengan ringan Bentak Sebelum kata-kata itu jatuh, putra petir di depannya tiba-tiba teringat kembali Ketika itu muncul lagi, jaraknya sudah 100 meter Dua lubang besar yang dilubangi oleh Fang Yu di tubuhnya Dan tangan kanan yang hancur Kekuatan buntur berkedip dan bersatu kembali dalam sekejap Putra Lei memandang Fang Yu dan berkata Lawan kami, pada akhirnya kamu akan gagal Maaf, selama ini saya sudah melakukan semua yang ingin saya lakukan Prosesnya cukup lancar dan saya bahkan tidak merasakan tekanannya Fang Yu berkata dengan ringan Jadi, apa yang kamu bicarakan adalah omong kosong, tidak ada artinya Putra Guntur berhenti berbicara Dan Guntur di tubuhnya berkedip lebih keras dan berderak Bas, namun saat ini Seberkas cahaya menembus awan gelap di atas dan langsung menghantam tubuh putra petir Putra Guntur mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah ujung sinar ini Tampaknya telah menerima berita Dan ketika dia melihat ke arah Fang Yu lagi Auranya menjadi jauh lebih kecil Percayalah, dalam menghadapi tren umum, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu hanya debu Lazy berkata, kamu tidak boleh sombong terlalu lama Setelah berbicara, cahaya Guntur berkedip-kedip dengan keras di tubuh Lazy Wow, dalam sekejap mata, itu menghilang Tampaknya melintas di langit dan seolah-olah melesat ke kejauhan gelombang www.novelringan.com gelombang sulit ditemukan jejaknya Guntur menderu-deru di langit dan sekarang perlahan melemah Awan gelap perlahan menghilang Namun, di antara seluruh dunia, banyak tempat yang masih dipenuhi dengan kekuatan Guntur Dan cahaya Guntur serta kilat menyambar dari waktu ke waktu Fang Yu berdiri di sana, menatap ke langit, matanya dingin Puniser, saat ini, nampaknya keberadaan di balik alien sepertinya tidak bisa tinggal diam Ras alien, dimusnahkan satu demi satu, yang jelas membuat mereka merasa cemas Fang Yu punya firasat di dalam hatinya, dan itu tidak butuh waktu lama Dia bisa memaksa keberadaan misterius yang tersembunyi di balik ras alien ini untuk melihat wajah aslinya Saat aku kembali ke Aula, langit akhirnya kembali normal Banyak ras gila di Aula semuanya pingsan saat ini dan jatuh ke tanah Tubuh klan gila di tubuh mereka telah dihancurkan oleh Rui King Lian Pada saat ini, dianggap telah dikembalikan ke tubuh aslinya Tentu saja, bahkan jika Rui King Lian mampu membunuh parasit tubuh klan gila di tubuh mereka Itu tidak akan mampu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tubuh klan gila pada tubuh mereka untuk waktu yang lama Oleh karena itu, setelah orang-orang ini bangun, mereka pasti akan merasa terluka parah Bahkan budidaya beberapa orang telah dihapuskan Ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari Bos, pemimpin klan gila itu Su Chang Ge langsung bertanya ketika Fang Yu kembali Terselesaikan, jawab Fang Yu Hebat, masalah anjing ini Su Chang Ge berkata dengan penuh semangat Fang Yu, pada saat ini, suara wanita yang tajam terdengar Fang Yu menoleh dan melihat Tang Xiaorou dengan mata merah, perlahan berjalan ke arahnya Kamu seharusnya baik-baik saja Fang Yu bertanya pada Tang Xiaorou sambil memandang Tang Xiaorou Tang Xiaorou berjalan ke arah Fang Yu, mengendus, mengangkat kepalanya sedikit Dan berkata, aku baik-baik saja, bagaimana denganmu, apakah menurutmu ada yang harus kulakukan? Fang Yu bertanya balik Tang Xiaorou memandang Fang Yu, matanya memerah lagi Dan dia maju selangkah, membuka tangannya untuk memeluk Fang Yu Fang Yu mundur selangkah, menghindari pelukan ini Karena tidak apa-apa, kamu bisa pulang dan istirahat secepatnya Aku harus berurusan dengan orang gila di bagian lain jianan, kata Fang Yu Tang Xiaorou membeku di tempatnya, menundukkan kepalanya, menjabat kedua tangannya yang putih Tampak bertekad, mengangkat kepalanya lagi, menatap Fang Yu, dan berkata, kamu berjanji padaku sebelumnya Selama kamu berhasil menemukan klan gila, berjanjilah padaku sebuah permintaan Petik 2 titik 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 Ya, jawab Fang Yu, kalau begitu aku, aku ingin memelukmu sekarang Kata Tang Xiaorou sambil menatap lurus ke arah Fang Yu Fang Yu terkejut sejenak, dan berkata, tidak Namun, Tang Xiaorou mengabaikan apa yang dikatakan Fang Yu Maju selangkah, membuka tangannya lagi, dan memeluk Fang Yu Fang Yu bisa mengelak, tapi kali ini tidak Dengan cara ini, Tang Xiaorou memeluk Fang Yu dengan kedua tangan dan menempelkan sisi wajahnya ke dada Fang Yu Keduanya sudah saling kenal sejak lama, namun ini pertama kalinya mereka melakukan kontak sedekat itu Wajah Tang Xiaorou panas, tetapi ada rasa stabilitas yang tidak bisa dijelaskan di hatinya Dia menghargai waktu yang singkat ini Karena dia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupnya Tang Xiaorou menyukai Fang Yu, tetapi semakin dia memahami Fang Yu Dia tahu bahwa Fang Yu dan dia tidak berada di dunia yang sama Saat saya pertama kali bertemu Fang Yu, saat dia satu meja di sekolah menengah Jianghai Dia paling dekat dengan Fang Yu Semakin jauh ke belakang, semakin jauh jarak keduanya Saat ini, tidak ada kemungkinan bagi dia dan Fang Yu Oleh karena itu, Tang Xiaorou memanfaatkan kesempatan ini Dia tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya ingin memeluk Fang Yu Baiklah, Fang Yu bertanya sambil memandang Tang Xiaorou Ya, Tang Xiaorou melepaskannya dan mundur selangkah Fang Yu melihat wajah Tang Xiaorou Hanya untuk menyadari bahwa wajahnya penuh air mata saat ini Kenapa kamu menangis? Fang Yu bertanya Tidak ada Tang Xiaorou menarik nafas dalam-dalam, menyeka air mata dari wajahnya Tersenyum dan berkata, aku takut sekarang Jangan khawatir, saya telah membersihkan parasit klan gila di tubuh Anda dengan sangat bersih Dan sama sekali tidak akan ada gejala sisa, kata Fang Yu Yah, tentu saja aku percaya padamu, kata Tang Xiaorou Saya harus pergi ke tempat lain Fang Yu berkata sambil berbalik dan menatap Su Changge dan Bairan Mereka berdua baru saja berdiri di samping Ketika mereka bertemu mata Fang Yu, mereka segera berlari Bos, selanjutnya kita akan pergi kemana? Su Changge bertanya Fang Yu melirik ke seluruh aula Menurut ingatan yang baru saja dia periksa pada jiwa pria botak itu Kecuali inti dari klan gila di sini di asosiasi Jiangnan Budo Makhluk klan gila di wilayah lain menggunakan metode yang sama Terus tinggal di aula masing-masing, berpura-pura menjadi manusia normal Lalu untuk sementara menutupi ingatan mereka dengan cara khusus Oleh karena itu, jika ingin membersihkan orang gila hanya perlu memulainya dari balai perkumpulan Budo yang ada di berbagai daerah Sapu semua aula asosiasi seni bela diri di wilayah Jiangnan, kata Fang Yu Bagus, jawab Su Changge Setelah berbicara, Fang Yu teringat sesuatu, memandang Tang Mingde, dan berkata Patriark Tang, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat menghubungi keluarga Ji Saya mengerti, Dr. Fang Tang Mingde memandang Fang Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih Dr. Fang, Anda tidak perlu memperhatikan kami dan melakukan hal-hal yang lebih penting Fang Yu mengangguk, dan berjalan keluar aula bersama Su Changge Bairan Melihat punggung Fang Yu, Tang Xiaorou menundukkan kepalanya Matanya yang merah dan bengkak terlihat kusam Setelah meninggalkan aula asosiasi Jiangnan Budo, Fang Yu dan ketiganya mulai melakukan penyisiran dari utara ke selatan Saat Anda memasuki aula asosiasi seni bela diri, Anda tidak perlu banyak bicara Angkat tangan dan lepaskan kekuatan angan-angan teratai hijau, menutupi seluruh aula Setelah teriakan yang berlangsung hampir satu menit, tubuh klan gila yang tersembunyi di dalam diri orang-orang ini dimurnikan dan mati total Dengan cara ini, aula demi aula lainnya Dalam waktu kurang dari tiga jam, Fang Yu membersihkan semua orang gila di aula asosiasi Jiangnan Budo Namun makhluk klan gila yang berkumpul dalam asosiasi pencaksilat hanya bisa dikatakan mayoritas dari klan gila Ada juga beberapa makhluk klan gila yang pasti akan menyusup ke tempat lain di Jiangnan Bagian dari makhluk klan gila ini, jika mereka berada dalam keadaan tersembunyi, sulit untuk menarik mereka semua keluar Dalam proses persembunyiannya, mereka akan terus memperbanyak benih gila baru yaitu parasit untuk mencari inang berikutnya dan terus berkembang biak Dalam hal ini, ras gila memang lebih sulit dihadapi dibandingkan ras alien lainnya Mereka memiliki IQ yang relatif baik, dan pada saat yang sama memiliki reproduksi yang kuat Mereka tidak perlu membunuh umat manusia secara langsung, tetapi mereka secara diam-diam mengikis umat manusia Menjadikan umat manusia sebagai makanan mereka, dan akhirnya berkembang biak dalam skala besar yang tak terbayangkan Dalam proses ini, seberapa besar skalanya setara dengan berapa banyak orang yang meninggal Ini adalah pembantaian diam-diam Bos, beberapa orang gila mungkin telah tercampur ke dalam lingkaran manusia normal Apa yang harus kita lakukan? Su Changge mengerutkan kening dan berkata Jika mereka sengaja bersembunyi, kita tidak dapat menemukannya satu persatu, kan? Mata Fangyu sedikit dingin gelombang www.novelringan.com gelombang tanpa berbicara Su Changge benar, alasan mengapa kelompok orang gila ini sulit dihadapi adalah karena penyembunyian mereka yang sangat baik Tidak hanya penampilannya yang sengaja berpura-pura menjadi manusia normal Bahkan nafasnya pun bisa disembunyikan seluruhnya Bahkan ingatannya sendiri pun bisa disembunyikan dengan beberapa cara Itu sempurna Begitu mereka memutuskan bahwa mereka ingin bersembunyi, dan ingin mengeluarkannya Hal itu tampaknya mustahil Dan Fangyu tidak bisa membiarkan Rui Qinglian melepaskan diri hingga menutupi sebuah kota Setelah berpikir lama, tidak ada solusi yang baik Bos, saat ini, sepertinya kita hanya bisa mendirikan Liga Dao Surgawi di sini Nanti, anggota Liga Dao Surgawi perlahan-lahan akan memilih ras manusia abnormal dan membersihkannya satu persatu Su Changge berkata, ditemukan Satu, selesaikan satu Fangyu melirik Su Changge, mengangguk dan berkata, ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini Apa yang dikatakan Klan Gila adalah bahwa kami membersihkan sebagian besar kekuatan utama, dan Klan Gila lainnya adalah murni parasit Mereka berkekuatan rendah dan tidak dapat melewati terlalu banyak gelombang Su Changge berkata lagi, jika mereka tidak bisa berkembang biat terlalu banyak, tentu saja mereka tidak bisa membuat gelombang, tapi kalau-kalau Bayran mengerutkan kening dan berkata, itulah mengapa saya mengatakan bahwa kita harus mendirikan Liga Tiandao di Jiangnan dan segera mengendalikan situasi Su Changge berkata, bagaimanapun, Anda harus kembali dan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Guru Huaiksu Setelah berbicara, Su Changge memandang Fangyu Fangyu berpikir sejenak dan berkata, kalian berdua akan kembali ke ibu kota utara dulu, dan memberitahu Huaiksu tentang situasi di selatan sungai Yangse dan pemikiran kalian, dan biarkan Huaiksu menemukan cara terbaik Bagaimana kalau kita kembali dulu, bagaimana denganmu, bos? Su Changge bertanya dengan rasa ingin tahu, aku, masih ada sesuatu yang perlu dipikirkan Jawab Fangyu Su Changge tertegun sejenak, lalu memikirkan sesuatu, dengan senyum lucu di wajahnya, dan berkata, oh Saya mengerti, Anda pantas menjadi bos Yayasannya memang ada di daerah Jiangnan Di sana ada begitu banyak orang kepercayaan di sini Fangyu menatap Su Changge dengan tenang Su Changge segera tutup mulut, dan hanya bisa tersenyum cemburu Saudara Fang, jika ini masalahnya, kami akan segera kembali ke ibu kota utara dan membiarkan Liga Dao Surgawi didirikan di wilayah Jiangnan sesegera mungkin, kata Bairan Fangyu mengangguk, mengangkat tangan kanannya, dan membuka portal ke ibu kota utara Wajah Bairan sangat menakjubkan, dan dia segera melangkah ke portal Bos, kamu harus memperhatikan keselamatan Su Changge menoleh sebelum melangkah ke portal, dan berkata kepada Fangyu sambil tersenyum Ledakan, sebelum dia selesai berbicara, Fangyu menendang Su Changge ke portal Portal ditutup, Fangyu melirik ke arah waktu Saat ini, sudah jam 2 siang, matahari sudah mulai terbenam, dan suhu sedang tinggi Fangyu berpikir sejenak, lalu pergi ke tempat Ji Titik-titik-titik Sejak Ji Rumei mengatakan sesuatu tentang mimpinya, Fangyu memang melihat adegan mimpi itu dari ingatannya Keadaan pikiran Fangyu berubah, dia tidak begitu tenang, dan dia sedikit absen dan sedikit tidak sabar bahkan menghadapinya, ras gila Karena dia sangat ingin mengetahui hubungan seperti apa yang ada antara Ji Rumei dan Leng Sun Suang Di satu sisi, alasan Fangyu mengatakan pada dirinya sendiri, jangan pernah menaruh harapan bahwa seseorang dapat bangkit dari kematian Jangan sampai semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya Namun di sisi lain, kenangan milik Leng Sun Suang memang muncul dalam mimpi Ji Rumei Dan wajah Ji Rumei dan wajah Leng Sun Suang perlahan tumpang tindih seiring berjalannya waktu Fenomena ini sepertinya memberitahu Fangyu Leng Sun Suang kembali kepadanya dalam beberapa Cara Titik-titik-titik Rumah Ji Di ruang kerja Ji Rumei harus berurusan dengan beberapa urusan resmi hari ini Tetapi sekarang menghadap laptop dan melihat dokumen, pikirannya telah melayan ribuan mil jauhnya Dia tidak punya niat bekerja sama sekali Sejak mengungkapkan perasaannya kepada Fangyu pagi ini, terutama setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berada dalam kondisi yang sangat pemalu Melihat ke belakang sekarang, pipinya terasa panas dan suasana hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Terutama memikirkan pandangan terakhir Fangyu padanya, dan mengatakan bahwa malam ini dia akan mengamati keadaan tidurnya Apa yang telah kulakukan, Ji Rumei tidak bisa menahannya lagi, menutupi pipinya yang panas, menundukkan kepalanya, dan mengetukkan dahi putihnya dengan lembut ke meja yang dingin Deringkan ling-ling, saat itu, telepon rumah di atas meja berdering Ji Rumei mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan mengangkat telepon Nona, Tuan Fang sudah kembali, saat ini dia sedang menunggu Anda di lobi, jika Anda menangani pekerjaan Anda dengan baik Suara kepala pelayan datang dari telepon Jantung Ji Rumei bergetar, dan langsung berkata, kamu, tolong hibur dia dulu Aku, aku akan turun sekarang Setelah meletakkan telepon, Ji Rumei menjadi lebih gugup Setelah keluar di pagi hari dan mengucapkan kata-kata batin, dia awalnya mengira dia akan menerobos dirinya sendiri, dan kemudian dia bisa lebih tenang saat menghadapi Fangyu Namun ternyata, namun sebaliknya, sekarang menghadapi Fangyu, dia bahkan lebih pemalu dan gugup Ji Rumei berdiri dan baru saja melihat cermin rak buku berdiri tidak jauh di depan Di cermin, Anda bisa melihat wajahnya seperti apel merah Perona pipi ini berada di luar jangkauan normal Bagaimana cara bertemu orang? Ji Rumei sangat marah pada dirinya sendiri Titik-titik-titik Fangyu duduk di aula, memandangi taman di luar, matanya penuh kenangan Kalau dipikir-pikir, meski dia sudah hidup lama sebelum kecelakaan Tian Daomen, dia tidak pernah merasa hidup ini membosankan Itu karena dia menjadikan Lin Batian, seorang teman, dan Leng Sun Suang Tentu saja, Leng Sun Suang baru bertemu kemudian Singkatnya, ketiganya memiliki kepribadian yang mirip, dan mereka semua adalah tuan yang tak kenal takut Lakukan apa yang Anda pikirkan Meskipun saya mendapat banyak hukuman selama periode ini, saya tetap merasa bahagia Rahasia abadi dari sekte-sekte besar yang ditempatkan Fangyu di gedung kitab suci Tibet semuanya diperoleh selama periode itu Tentu saja, sebagian besar adalah transkrip, bukan asli Hanya saja Fangyu mencuri rahasia ini bersamanya, murni untuk bersenang-senang Karena pada saat itu, dia tidak bisa mempraktikkan mantra-mantra terbaik ini sama sekali Tapi Lin Batian dan kemudian Leng Sun Suang sama-sama mempraktikkan cheat ini Terutama Lin Batian, alasan mengapa dia kemudian melanggar hukum adalah karena dia telah mempraktikkan banyak teknik sihir yang kuat Tak terkalahkan di alam yang sama, dan bahkan mampu melintasi alam melawan musuh yang kuat Kenangan tahun-tahun itu, meski lama, tapi begitu dikenang, rasanya seperti kemarin Fangyu bukanlah orang yang suka mengingat masa lalu, dan bahkan sedikit membencinya Namun dalam satu atau dua tahun terakhir, dia melihat keinginan Lin Batian untuk tetap di bumi Dan melihat Jiru Mei yang sangat mirip dengan Leng Sun Suang, jadi dia harus sering tenggelam dalam kenangan Da-da-da, ketika Fangyu masih mengingatnya, suara langkah kaki terdengar dari belakang Membuatnya sadar kembali Dia menoleh dan melihat Jiru Mei berjalan ke bawah Tapi melihat wajah Jiru Mei, dia sedikit mengernyit Saat ini, wajah Jiru Mei ditutupi topeng hitam gelombang www.novelringan.com gelombang hanya mulut, hidung, dan matanya Yang terbuka Fang, Tuan Fang, maaf, saya masih menggunakan masker Jadi anda di sini, Jiru Mei berjalan ke wajah Fangyu dan berkata dengan lembut Nyatanya, Jiru Mei sempat menutupi pipinya yang merah Petik 2 titik 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 Tidak apa-apa, jawab Fangyu Wajah Jiru yang tanpa wajah sebenarnya membuatnya lebih mudah Jiru Mei duduk di sofa dan menatap Fangyu tanpa bicara Fangyu bersandar di sofa, menatap lampu gantung sedikit, dan tidak berbicara Suasananya agak aneh untuk beberapa saat Tuan Fang, bagaimana kabar bisnis anda? Jiru Mei bertanya lama sekali Hampir selesai, ada sedikit buntut tangan, kata Fangyu Petik 2 titik 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 Itu bagus, Jiru mengambuk ringan dan berkata Kemudian, babak baru keheningan dimulai Alis Jiru sedikit menundukkan kepalanya Memainkan jari-jarinya yang putih dan kurus Fangyu menatap lampu gantung, tidak tahu apa yang dipikirkannya Setelah beberapa saat, Fangyu menundukkan kepalanya dan berkata Kamu Tuan Fang, saat ini, Jiru Mei hanya ingin mengatakan sesuatu Keduanya berbicara pada saat bersamaan, dan keduanya tercengang Tuan Fang, Anda bisa bicara dulu, kata Jiru Mei Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu mengantuk sekarang? Fangyu memandang Jiru Mei dan bertanya dengan serius Uhuh, alis Jiru tampak kusam sesaat Saat ini, baru pukul 3 sore, bahkan istirahat makan siang pun telah berlalu Jika kamu tidak mengantuk, aku bisa membuatmu mengantuk dan membiarkanmu tertidur Fangyu berkata lagi, kalau begitu, aku akan mengamati situasimu setelah kamu masuk tidur Bagaimana? Ya, tapi setiap kali aku bermimpi, aku tidur di malam hari Biarkan aku tidur sekarang, aku belum tentu Jiru menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah Tidak masalah, cobalah saja Fangyu berkata, duduk di sini juga berarti duduk, jadi jangan buang waktu Mendengar apa yang dikatakan Fangyu, Jiru Mei mengangguk dan berkata, kalau begitu, cobalah Fangyu berdiri dan bertanya, apakah kamu akan langsung tidur di sofa di lobi atau kembali ke kamarmu Juga, datanglah ke kamarku Jiru Mei tidak ingin tertidur di aula, dan langsung berkata, oke Fangyu mengangguk dan memandang Jiru Mei Jiru Mei tertegun selama beberapa detik sebelum dia bangkit dan berjalan ke atas bersama Fangyu Langkahnya sangat lambat, karena dia sangat pemalu saat ini Bawa Fangyu ke kamarnya dan tertidur di depannya Jika bukan karena topengnya, dia benar-benar tidak bisa meregangkannya lagi Napas Jiru Mei agak pendek, membawa Fangyu ke kamar di ujung lantai dua dan membuka pintu Tuan Fang, ini kamarku Jawab Jiru Mei, Fangyu melirik ke kamar Gaya dekorasi sederhana dan atmosfer, tidak ada yang istimewa Jiru Mei berdiri di samping, menundukkan kepalanya, seperti murid yang dihukum Duduklah di tempat tidur, kata Fangyu Oke, Jiru Mei berjalan perlahan ke tempat tidur, hanya untuk merasa sedikit lumpuh pada anggota tubuhnya Saat ini, dia gugup sekaligus pemalu, dengan telinga merah dan pipi panas Fangyu berjalan ke tubuh Jiru Mei, berjongkok sedikit, menatap langsung ke arah Jiru Mei Sebelum menggunakan kesadaran rohaninya, dia mengerutkan kening dan bertanya Apakah kamu akan tidur dengan mengenakan masker? Tidak, itu tidak masalah Jiru Mei segera menjawab Dengan baik, Fangyu berhenti berbicara, upil matanya memancarkan cahaya aneh Jiru Mei, yang sedang memikirkannya, sedikit gemetar Kemudian, matanya terpejam perlahan, dan tubuhnya terjatuh kembali dengan lemah Fangyu melepas sepatunya dan berbaring di tempat tidur Kemudian, dia mengambil kursi di depan meja rias, duduk di sisi tempat tidur, dan diam-diam mengamati Jiru Mei Saat ini, alis Jiru tertutup rapat, dan napasnya lembut Selama proses ini, Rona merah di Telinganya perlahan menghilang Setelah setengah jam, Fangyu berpikir sejenak dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan topeng hitam di wajah Jiru Mei Wajah cantik Jiru Mei terungkap Hati Fangyu bergetar Ketika Jiru Mei tertidur, dia tidak bisa melihat perbedaannya dengan lengsun suang Bahkan bulu matanya yang tipis pun sudah tidak asing lagi Ada kehilangan kesadaran sesaat di mata Fangyu, tapi dia segera pulih Sekarang saatnya mengamati tidur Jiru Mei Kenangan milik lengsun suang tidak bisa muncul dalam mimpi Jiru Mei tanpa alasan Oleh karena itu, ketika Jiru Mei sedang bermimpi Tubuh atau jiwanya pasti akan mengalami perubahan yang tidak normal Disinilah Fangyu perlu mengamati Kesadaran ilahi dilepaskan, menutupi seluruh tubuh Jiru Mei Dan pada saat yang sama memasuki jiwa Dengan cara ini, tidak peduli kelainan apa yang muncul pada Jiru Mei Fangyu dapat mendeteksinya untuk pertama kalinya Selanjutnya, penantian yang panjang Satu jam, dua jam, tiga jam Jiru Mei benar-benar tertidur Pernapasannya sangat halus dan halus Dan ekspresinya tenang Selama tiga jam ini, baik tubuh maupun jiwanya tidak mengalami kelainan apapun Tapi Fangyu tidak terburu-buru dan terus menunggu Lima jam berlalu, tujuh jam berlalu Langit di luar, dari terik matahari hingga matahari terbenam Dan kemudian hingga malam tiba Lampu di dalam kamar sepertinya sudah pintar dan sudah menyala otomatis Lingkungan sekitar sangat sepi Kecuali angin sesekali tidak ada suara lain Jiru Mei masih tertidur, tanpa gerakan apapun Meskipun dia menutup matanya, dia bisa melihat matanya tidak bergerak Ini menunjukkan bahwa dia mungkin tidak sedang bermimpi saat ini Sepertinya hipnotis langsung tidak ada gunanya Dia masih harus membiarkannya tertidur sendiri, pikir Fangyu Namun, Fangyu tetap tidak menyerah Jiru Mei saat ini masih tertidur Dan dia mungkin mulai bermimpi secara tiba-tiba Waktu, masih terus berlalu Satu jam kemudian, waktu segera mencapai pukul sebelas malam Jiru Mei masih tertidur, baik tubuh maupun jiwa tidak mengalami perubahan apapun Fangyu duduk di kursi di samping tempat tidur Sedikit mengangkat kepalanya, menutup mata dan beristirahat Upaya ini gagal Besok, dia harus membiarkan Jiru Mei tidur dalam keadaan normal Lalu mengamati Saat itu sudah larut malam dan di luar sangat sepi Fangyu sebenarnya mengantuk, dan itu menjadi lebih jelas setelah menutup matanya Namun untuk mengamati keadaan Jiru Mei Ia sengaja mengingatkan dirinya untuk tidak tertidur Dan terus mengamati keadaan Jiru Mei dengan kesadaran spiritualnya Oleh karena itu, dia memejamkan mata dan beristirahat Begitu saja, saya tidak tahu sudah berapa lama Putus asa, ketika Fangyu memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya Dia tiba-tiba mendengar suara pelan Dia membuka matanya dan melihat Jiru Mei di tempat tidur Sudah duduk Fangyu berbaring dan memandang ke langit di luar balkon Masih di tengah malam Tidur lebih awal dan bangun lebih awal adalah hal yang normal Saya sarankan Anda tidur beberapa jam lagi Ini baru jam 3 pagi Fangyu melirik jam besar di ruangan itu dan berkata Mencicit Namun, saat ini Jiru Mei sudah menginjakan kakinya di tanah Menghadap Fangyu Fangyu terkejut sesaat Lalu menatap langsung ke arah Jiru Mei Apa yang salah? Fangyu bertanya Alis Jiru lekat-lekat menatap Fangyu gelombang www.novelringan.com Gelombang sepasang mata yang indah sepertinya mengandung emosi yang sangat kompleks Setelah beberapa saat, sudut mulutnya sedikit terangkat Dan dia berbicara dengan lembut Fangyu tercengang ketika dia berbicara Seluruh tubuhnya terpana di tempat Tidak bergerak Tali ketat di hati sepertinya terkoyak saat ini Bergetar Hebat Duduk di tepi tempat tidur Jiru Mei Berdiri tanpa alas kaki di tanah Berjalan menuju Fangyu Fangyu masih lesu Menatap Jiru Mei di depannya Jiru Mei mengangkat tangan putihnya dan memegang pipi Fangyu Merasakan kehangatan wajahnya Fangyu pulih Yu, sepertinya kamu sedikit lebih gemuk Jiru Mei berkata dengan senyum tipis di wajahnya Pada saat ini, nada suaranya, ekspresi wajahnya, wajah dan temperamennya Persis sama dengan Leng Sun Suang saat itu Kamu adalah Fangyu memandang Jiru Mei yang berada di dekatnya Dan keterkejutan di matanya tidak bisa ditambahkan Jiru Mei tidak berbicara Mengusap pipi Fangyu dengan kedua tangannya Dan bahkan meremasnya Bagus sekali Yu Kamu tidak mengubah apapun kecuali sedikit lebih gemuk Alis Jiru menyempit menjadi senyuman seperti bulan sabit Tapi ketika dia mengangkat matanya sedikit Dia melihat rambut Fangyu bercampur dengan banyak rambut putih Ekspresi Jiru Mei berubah Dan dia mengangkat tangannya ke rambut Fangyu lagi Dan berkata Yu, kenapa rambutmu memutih? Saat ini Fangyu masih sangat terkejut Melihat Jiru Mei di depannya Dia sudah punya ide di hatinya Tapi dia tidak begitu yakin Tapi apa yang dikatakan Jiru Mei Bahkan cara dia tertawa Semuanya menunjukkan fakta Berdiri di depan matanya saat ini Bukan Jiru Mei Tapi Leng Sun Suang Entah ini ilusi atau kenyataan Singkatnya Fangyu yakin bahwa yang sekarang berdiri di depannya Adalah Leng Sun Suang Leng Sun Suang dengan lembut menyentuh rambut Fangyu Memilih setiap rambut putih untuk dilihat Selama proses ini, Fangyu tidak bergerak Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya sedekat ini Tetapi pada saat ini, Leng Sun Suang seperti dulu Tanpa kram atau titik apapun Seolah-olah dia tidak pernah pergi Rambutnya tergerai di depan Fangyu Fangyu bisa mencium aroma samar Kok ada uban? Leng Sun bertanya dengan nada curiga dengan alis berkerut Fangyu tidak berbicara Kamu seharusnya tidak memiliki rambut beruban Kamu sudah sangat tua Leng Sun menggandakan rambut putih Fangyu Dan terus bergumam pada dirinya sendiri Apakah kamu mengalami masalah? Kamu bisa memberitahuku Fangyu masih tidak berbicara Leng Sun mengerutkan alisnya lebih erat Menatap Fangyu Dan bertanya Idiot, kenapa kamu tidak bicara? Fangyu memandang Leng Sun Suang di depannya dan bertanya Aku hanya berpikir Apakah kamu benar-benar ada? Bagaimana menurutmu? Leng Sun bertanya sambil bercanda Dengan lembut memiringkan kepalanya Menurutku tidak Tidak, kata Fangyu Kalau begitu kamu Apakah harapannya benar? Leng Sun bertanya lagi Berkedip Matanya jernih Mata Fangyu bergerak sedikit dan berkata Jika kamu tidak berpegang pada harapan Kamu tidak akan kecewa Petik 2 titik 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 Mendesah Leng Sun Suang menundukkan kepalanya Menghela nafas tak berdaya Lalu dengan lembut membungkuk Mengulurkan tangan kanan putihnya Mencubit daging di pipi Fangyu Dan berkata Kamu benar-benar belum berubah Semua idiot Kata-kata ini membuat hati Fangyu bergetar Jangan duduk bodoh dan tidak percaya Bahwa aku adalah keberadaan nyata Sentuh saja wajahku untuk melihat Apakah aku adalah keberadaan nyata Kata Leng Sun Suang Fangyu masih tidak bisa menerima kenyataan Dan tidak bergerak Leng Sun Suang harus dengan paksa Meraih tangan Fangyu Dan mencondongkan tubuh ke arah wajahnya Bagaimana rasakan suhunya Kan Leng Sun Suang bertanya sambil tersenyum ringan Fangyu memang bisa merasakan suhu di pipinya Namun keadaan sebenarnya dia masih belum bisa menerima Kenyataan yang ada di hadapannya Dia selalu merasa berada di dunia fantasi Adapun kapan dan mengapa dia memasuki ilusi ini Dia tidak tahu Bodoh, dot apa, yang kamu pikirkan Apa yang begitu banyak kamu pikirkan Leng Sun Suang tampak sedikit marah dan bertanya Aku, Fangyu hendak berbicara Bahkan jika kamu menganggap saat ini sebagai mimpi Tidakkah kamu punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku Leng Sun Suang melangkah mundur dan meletakkan tangannya di dada Berpura-pura marah Fangyu akhirnya terbangun setelah mendengar kata-kata ini Memang, meskipun itu hanya ilusi, setelah bertahun-tahun Dia melihat Leng Sun Suang lagi Fangyu berdiri, memandang Leng Sun Suang di depannya Dan berkata, saya ingin mengatakan, maafkan saya Yah, di mana kamu minta maaf padaku Leng Sun Suang bertanya Banyak, banyak kata Fangyu bingung Pada awalnya, jika dia menghadapi tuntutan aliansi dao yang benar Dan menghancurkan istana zian sekali Leng Sun Suang tidak akan mati untuk melindungi gerbang dao surgawi Kamu benar-benar bodoh Leng Sun Suang maju dua langkah Membuka tangannya dan memeluk Fangyu Kamu tidak merasa kasihan padaku Kamu tidak pernah merasa kasihan padaku Jangan merasa bersalah Leng Sun Suang menempelkan wajahnya ke dada Fangyu Saat ini, dia bisa mendengar detak jantung Fangyu dan merasakan kehangatan Fangyu tanpa sadar mengangkat tangannya, memegang Leng Sun Suang di pelukannya Keduanya berpelukan dan tidak bisa berkata-kata Namun saat ini, hati Fangyu sedang mengalami perubahan yang luar biasa Ibarat ladang bersalju yang telah membeku selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai mencair di area yang luas Huff, jika kamu sudah berubah sedikit, kamu tidak membiarkan aku berinisiatif untuk memelukmu sebelumnya Apalagi berinisiatif untuk menjangkau Leng Sun Suang bersenandung lembut di dada Fangyu Ini berbeda, semuanya berbeda, kata Fangyu Apa bedanya? Menurutku kamu tidak berubah Leng Sun Suang mengangkat kepalanya dan berkata Dibandingkan dengan masa lalu, saya telah hidup beberapa ribu tahun lebih lama Dan orang-orang akan selalu berubah Fangyu tersenyum Saat ini, dia tidak peduli apakah dia nyata atau ilusi Dia sangat ingin mengobrol dengan Leng Sun Suang Bahkan dalam mimpi, Fangyu melepaskannya, baru saja hendak mundur dua langkah Tunggu sebentar, Leng Sun Suang berkata Mengapa kamu begitu ingin melepaskannya? Saya ingin berbicara baik dengan Anda, kata Fangyu Kamu bisa melakukan percakapan yang bagus jika kamu menahannya Leng Sun Suang berkata dengan ringan Oke, Fangyu menjawab tanpa daya Sama seperti dulu, Fangyu tidak pernah menjadi lawan Leng Sun Suang dalam hal berbicara Leng Sun Suang selalu membuat Fangyu terdiam Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu ingat apa yang terjadi saat itu? Fangyu bertanya dengan sedikit menyipitkan mata Leng Sun Suang terdiam beberapa saat, dan berkata Ingat, pada saat itu kamu seharusnya sudah, kata Fangyu Yu, apa yang terjadi saat itu memang terjadi, dan sekarang aku juga berbicara denganmu Leng Sun mengangkat kepalanya dan berkata, tetapi jika kamu bertanya padaku mengapa aku masih bisa bertemu denganmu Setidaknya sekarang, aku masih belum bisa menjawab pertanyaanmu Mata Fangyu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini Bagaimanapun, aku tetap Leng Sun Suang Kamu, kamu adalah Fangyu Leng Sun Suang berkata gelombang www.novelringan.com Gelombang matanya tiba-tiba tersenyum seperti bulan sabit Kamu masih siaoyuyuku Selama kata-katanya, dia mengangkat tangannya lagi dan mencubit daging di wajah Fangyu Senang bertemu denganmu lagi, bagus, kata Leng Sun Suang sambil mengusap wajah Fangyu Fangyu membiarkan tindakan Leng Sun Suang tanpa henti Yu, kenapa dagingmu keras sekali? Apa kulitmu menebal? Leng Sun Suang tersenyum lagi Wajahku selalu tebal, kata Fangyu, ini bukan hari pertama Kamu bertemu denganku, ya, kamu dirusak oleh Lao Lin Leng Sun mengerutkan hidungnya dan berkata, jika kamu tidak mengenal Lao Lin, kamu pasti tidak akan terlalu nakal Jadi kamu berkulit tebal, tapi kamu juga berpartisipasi dalam tindakan kami selanjutnya Fangyu mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja aku berkulit tebal, aku tidak berkulit tebal, ambillah inisiatif Kenapa kalian idiot menatap mataku? Leng Sun Suang tertawa kecil, saat dia berkata, Leng Sun Suang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Momomomong, apakah Lao Lin melonjak dengan lancar setelahnya? Petik 2 titik 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 Tentu saja, dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia tidak naik pangkat? Fangyu menjawab, saya telah melihat keinginannya untuk tinggal di bumi sebelumnya Benar-benar, Leng Sun Suang bertanya dengan heran Yah, aku menghabiskan beberapa hari bersamanya, dan membawanya ke dunia saat ini untuk berkeliaran sampai dia kehabisan kemauannya Fangyu berkata, dia juga membuatku marah secara misterius Senang sekali, setelah bertahun-tahun, aku bisa bertemu denganmu lagi Leng Sun Suang berkata sambil menghela nafas ringan Ya, kebetulan bertemu dengannya, tapi kebetulan saya bertemu dengannya Fangyu berkata, kalau dipikir-pikir, ini sangat jarang Mungkin, itu sudah ditakdirkan, kata Leng Sun Suang Fangyu menoleh, melihat lingkungan kamar, lalu melihat malam di luar balkon, dan berkata, ayo keluar dan bicara Oke, aku suka melihat bulan, kata Leng Sun Suang 5 menit kemudian, Fangyu dan Leng Sun Suang meninggalkan vila keluar gaji Sampai di puncak bukit kecil di belakang keluar gaji, dan langsung duduk di tebing Dalam posisi ini, Anda bisa melihat roda bulan yang terang di langit malam Yu, menurutku tidak banyak berubah dari sebelumnya Leng Sun bertanya dengan kedua kaki tergantung di tebing, berayun lembut, benarkah? Perubahannya masih cukup besar, terutama pada periode ini Fangyu berkata, energi spiritual telah pulih dan ras alien telah bangkit Tetapi dibandingkan dengan dunia budidaya abadi, situasi saat ini tidak rumit Mengapa? Leng Sun memandang Fangyu dengan kepala di kedua sisi, matanya memantulkan kecerahan cahaya bulan Ini adalah konfrontasi antara ras manusia dan ras asing, dan situasinya sangat jelas Fangyu berkata, dunia budidaya abadi yang asli, sekte utama, aliansi yang benar berada dalam kekacauan Kamu benar mengatakan demikian, jawab Leng Sun Kenapa kamu tidak bertanya apa alien itu? Fangyu bertanya sambil menoleh untuk melihat Leng Sun Suang Kamu bilang, aku telah mendengarkan, kata Leng Sun Suang Secara umum, Fangyu mulai berbicara tentang ras alien Tentu saja, dalam proses ini, banyak deskripsi yang didasarkan pada buku kuno Alien Illustrated Book Satu-satunya hal yang ditambahkan Fangyu adalah, ras alien tidak sekuat yang ada dalam legenda Di depannya, dia bahkan terlihat sedikit lemah Cuma kendalanya terlalu banyak, dan tidak diketahui sumbernya, sehingga terus mengalir Yu, kamu akan menjadi penyelamat umat manusia Leng Sun Suang berkata setelah mendengar apa yang dikatakan Fangyu Saya tidak ingin menjadi penyelamat, tetapi alien ingin menghancurkan lingkungan yang sudah lama saya tinggali Tentu saja saya bisa melakukannya Fangyu berkata, saya tidak ingin melakukannya, sepertinya tidak ada yang bisa melakukannya Petik 2 titik 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 Apakah kamu lelah jika sendirian? Leng Sun Suang memandang Fangyu dan bertanya Ras alien ini belum membuatku merasa lelah Fangyu berkata, bahkan sedikit santai Tapi, kalau sendirian kenapa capek? Leng Sun Suang berkata, dan mengangkat tangannya lagi Menyentuh rambut Fangyu Kamu tidak memiliki rambut putih sebelumnya Bagaimana kamu tumbuh begitu banyak? Sekarang, petik 2 petik 2 Aku benar-benar tidak tahu kenapa Fangyu sendiri yang menyentuh rambutnya Jika kamu merasa lelah Kamu boleh istirahat Jangan dipaksakan Bisik Leng Sun sambil mengusap rambut Fangyu Kalimat serupa Fangyu baru mendengarnya beberapa waktu lalu Ketika dia menemukan wasiat guru Dao Tian di ujung utara Saya benar-benar tidak lelah Kata Fangyu Itu bagus Jawab Leng Sun Sun Suang Sebenarnya aku punya pertanyaan Kata Fangyu Hah, maukah kamu memberitahuku Sun Suang? Leng Sun Suang bersenandung dingin Menyela Fangyu Petik 2 titik 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 Suanger Fangyu harus mengubah kata-katanya Ini hampir Bertanya Kata Leng Sun Suang Apa hubungan antara kamu dan Jiru Mei Pemilik asli tubuh ini? Fangyu berpikir sejenak dan bertanya Pertanyaan ini Leng Sun ragu-ragu untuk menjadi bilingual Tidak bisa menjawab juga Fangyu bertanya Tidak Aku hanya tidak tahu harus menjawab apa Leng Sun Suang berkata sambil mengulurkan tangan untuk menangkup pipinya Sebenarnya Bagiku Situasinya sekarang juga sangat aneh Terkadang aku adalah dia Terkadang dia adalah aku Yah, singkatnya Aku adalah dia Dia adalah aku Jiru Mei adalah Leng Sun Suang Leng Sun Suang adalah Jiru Mei Pernyataan ini kurang tepat Jiru Mei adalah putri Jidongshan dari keluarga Jiangnanji Dia lahir lebih dari 20 tahun yang lalu Mengapa dia dan Leng Sun Suang sendirian? Terlebih lagi Ketika Fangyu melihat Jiru Mei untuk pertama kalinya Meskipun penampilannya mirip Masih ada perbedaan yang jelas Tapi sekarang Penampilan Jiru Mei dan Leng Sun Suang sama persis Bagaimana dia bisa menjadi kamu? Fangyu bertanya sambil mengerutkan kening Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya Lagi pula Anda dapat memperlakukan saya sebagai dia sebagai saya Kata Leng Sun Suang Petik 2 titik 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 petik 2 Fangyu mengerutkan kening Semakin dia mendengarkan Semakin bingung Leng Sun menggigit bibir merahnya Dan memikirkan bagaimana menjelaskannya dengan lebih baik Kemudian Matanya berbinar dan dia berbisik Jadi kamu seharusnya bisa mengerti Kamu bisa menganggapnya kehilangan semua kenangan masa lalunya Aku Aku kehilangan ingatanku Aku mengenalmu lagi sekarang Kata-kata ini memang lebih mudah untuk dipahami Ini setara dengan dua tahap pencarian ganda yang berbeda Jiru Mei tidak ingat masa lalu Dia baru bertemu Fangyu dalam dua tahun terakhir Dan semua perasaan serta ingatannya tentang Fangyu telah berhubungan selama dua tahun terakhir Oleh karena itu Jiru Mei adalah seorang Leng Sun Suang yang mengenyam pendidikan modern dan tumbuh di dunia modern Dan Leng Sun Suang saat ini Menyimpan semua kenangan yang dia alami dengan Fangyu di masa lalu Leng Sun Suang dalam ingatan Fangyu Namun Fangyu masih ragu apakah dia bisa mengerti Apa sebenarnya yang terjadi Yu Sepertinya aku ditakdirkan untuk menyukaimu Bahkan jika aku adalah seseorang yang telah kehilangan semua ingatanku Gelombang www.novelringan.com Gelombang Aku akan tetap menyukaimu lagi Leng Sun Suang melihat profil Fangyu dan berkedip Dikatakan Fangyu tidak berbicara Yu Jangan khawatir tentang pertanyaan itu Aku sendiri tidak memahaminya Kamu pasti sudah mendengarnya Leng Sun Suang berkata lagi Petik 2 titik 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 Baiklah Jawab Fangyu Yu Menurutmu kita masih punya kesempatan untuk bertemu Lao Lin Leng Sun Suang bertanya sambil menoleh Mengayunkan kakinya Dan sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat roda bulan yang cerah di langit malam Sebelum kemauan Lin batian abis Dia memberitahuku bahwa kita akan bertemu suatu hari nanti Fangyu berkata Tentu saja Pada saat itu dia mungkin sudah menjadi raja peri Atau eksistensi yang lebih tinggi Saya adalah orang yang sulit ditembus selama periode pemurnian Ki Bahkan jika saya memiliki kesempatan untuk bangkit Sulit untuk melihatnya Jika dia benar-benar menjadi raja peri Dot itu juga bagus Saat kita melihatnya Kita bisa membiarkan dia membawa kita melewati dunia peri Leng Sun Suang berkata sambil tersenyum ringan Ngomong-ngomong Lin batian telah meninggalkan keturunan Fangyu tiba-tiba teringat pada keluarga Lin dan berkata Sebelum dia naik Dia meninggalkan seorang ahli waris bernama Lin Sunyu Lin Sunyu Leng Sun tertegun sejenak Lalu matanya kembali tersenyum menjadi bentuk bulan sabit Dan berkata Lin Tua sangat menuntut Pasangan seperti apa yang akan dia cari Aku tidak tahu ini Surat wasiat yang dia tinggalkan sama sekali tidak menyebutkan putra dan pasangannya Dan aku bahkan tidak mempedulikannya Kata Fangyu Jadi Leng Sun Suang mengambuk ringan Lalu menyandarkan satu sisi kepalanya ke bahu Fangyu Keduanya terus mengobrol Dari kenangan hingga saat ini Dari Lin batian hingga sekte aslinya Dalam proses ini Waktu berlalu dengan cepat Tak lama kemudian Matahari terlihat terbit dari timur Fangyu dan Leng Sun Suang memandang matahari terbit bersama-sama Yu Aku lelah Aku perlu tidur Suara Leng Sun menjadi sangat pelan Kapan aku bisa melihatmu lagi? Fangyu bertanya Kamu bisa melihatku sepanjang waktu Dia juga aku Jangan memihak Leng Sun berkata dengan suara rendah Kata-kata ini membuat Fangyu sedikit terkejut Meskipun Leng Sun Suang telah menjelaskannya Meskipun itu adalah Leng Sun Suang dua tahap Dia tetap tidak dapat dianggap sebagai manusia Yu Kamu harus membiarkan aku berlatih Jika waktunya tiba Aku akan terbang bersamamu Leng Sun Suang berkata dengan ringan Seolah dia akan tidur sedetik berikutnya Tidak masalah Jawab Fangyu Hem Jawab Leng Sun Suang lembut Setelah itu Dia berhenti bicara Fangyu menoleh dan melihat Leng Sun Suang Sudah tertidur di bahunya Matanya tertutup rapat Dan bulu matanya yang panjang Meninggalkan bayangan di bawah kelopak matanya Melihat wajah ini Fangyu masih merasakan mimpi Namun dia tahu betul bahwa Semua yang terjadi bukanlah mimpi Fangyu mengangkat tangannya Dan dengan lembut mengangkat rambut Di depan dahi Leng Sun Faktanya, bahkan saat itu Fangyu belum pernah melakukan kontak Sedekat ini dengan Leng Sun Suang Seperti malam ini Sama seperti sepasang penganut Tao Situasi saat itu adalah Leng Sun Suang mengejar Fangyu Ingin menjadi pendamping Tao Fangyu Namun hingga akhir Fangyu tidak langsung menyetujuinya Inilah penyesalan yang terpendam Di hati saya selama bertahun-tahun Oleh karena itu Malam ini Fangyu tidak menolak lagi Dan tidak melakukan tindakan tambahan apapun Apa yang terjadi saat itu Mengajarinya untuk menghargai Hargai orang di depan Anda Dan hargai segala sesuatu yang tampak abadi Namun cepat berlalu Saat ini Matahari sudah tersingkap seluruhnya Langit semakin cerah Fangyu melirik Leng Sun Suang Yang sedang tidur Dan memeluknya Lalu Dia melompat dan terbang ke arah rumah Ji Titik-titik-titik Rumah Ji Di dalam kamar Saat itu sudah jam delapan Dan matahari bersinar terang Alis Jiru bergetar ringan Lalu dia membuka matanya Entah kenapa Kali ini aku bangun tanpa rasa lelah Seperti saat aku bangun dulu Tapi dengan energi yang besar Dia langsung duduk Melihat sekeliling Dan segera melihat Fangyu berdiri Di samping tempat tidurnya Dengan punggung menghadap balkon Apa? Ji Rumei gemetar ketakutan Dan berteriak Bangun Fangyu memandang Ji Rumei Dengan warna kompleks di matanya Fang Tuan Fang Ji Rumei menepup dadanya Dengan ringan Dan menghela nafas lega Fangyu mengamati ekspresi Dan gerakan Ji Rumei Dan tahu bahwa orang di depannya Bukanlah Leng Sun Suang tadi Malam Menurut Leng Sun Suang Ji Rumei saat ini adalah Salah satu orang yang hidup Di era kekinian Kamu mandi dulu Ada hal penting yang ingin Kuberitahukan padamu nanti Kata Fangyu Petik 2 titik 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 Oke Ji Rumei mengangguk Dan hendak segera bangun Tetapi begitu dia hendak bangun Dari tempat tidur Dia memikirkan sesuatu Menoleh dan bertanya Tuan Fang Tadi malam Bagaimana pengamatan Anda? Um Lumayan Setidaknya terlihat kuatnya Kualitas tidurmu tinggi Dan kamu bahkan belum Membalikkan badan Fangyu berpikir sejenak Dan menjawab Mengenai masalah Leng Sun Suang Dia tetap memutuskan Untuk tidak memberitahu Ji Rumei untuk saat ini Ini bukan hanya karena Saya khawatir Ji Rumei Tidak dapat menerimanya Atau berada dalam kesulitan Tetapi juga karena Bahkan Fangyu sendiri Tidak mengetahui apa Yang sedang terjadi Apalagi menjelaskan Dengan jelas kepada Ji Rumei Aku Aku tidur nyenyak Tadi malam Dan sepertinya Aku juga tidak bermimpi Ji Rumei Jiru sedikit Mengernyit Berkata Ayo mandi Aku turun dulu Kata Fangyu Ya Ji Rumei berdiri Dan berjalan Ke kamar mandi Fangyu keluar dari kamar Dan berjalan Kaola di lantai bawah Titik-titik-titik Ketika Fangyu duduk di sofa Pengurus rumah tangga Memanggil ke ruang makan Untuk sarapan Ketika saya datang ke restoran Saya melihat Ji Dongshan sudah duduk di sini Tuan Fang Silakan duduk Silakan duduk Entah kenapa Ekspresi Ji Dongshan Tampak sedikit bersemangat Wajahnya merah dan merah Dan ada senyuman yang tak terkendali Fangyu duduk di hadapan Ji Dongshan Dan pengurus rumah tangga Segera menyajikan sarapan ala barat Tuan Fang Mohon gunakan perlahan Jika beratnya tidak cukup Anda dapat terus menambahkannya Ji Dongshan berdiri dan berkata Piring makan diletakkan di depan Fangyu Di dalam piring itu ada Empat butir telur setengah matang Sepotong besar steak Aneka sayuran Dan segelas besar susu Makan banyak telur untuk sarapan tidak sehat Kata Fangyu Untuk fisik master Fang Perlu menambahkan lebih banyak protein Hehe Ji Dongshan menggosok tangannya dan tersenyum Kenapa kamu tidak duduk Fangyu bertanya sambil menatap Ji Dongshan Saya sudah makan Dan saya akan pergi ke kantor kelompok Kata Ji Dongshan Oke Fangyu mengabaikan Ji Dongshan dan makan Setelah beberapa saat Terdengar suara langkah kaki Ketika Ji Rumei datang ke restoran Dia sudah mencuci wajahnya Dan dia belum mengoleskan bedak di wajahnya Tapi dia mengganti roknya yang berwarna indah Rumei Kemarilah aku akan bicara denganmu Saat Ji Dongshan melihat Ji Rumei Dia segera menariknya keluar Ayah Ada apa? Tadi malam? Apakah kamu melakukan pekerjaan dengan baik? Fangyu dapat mendengar semua percakapan antara ayah dan putrinya Mendengar perkataan Ji Dongshan kepada Ji Rumei Fangyu terdiam sesaat Lalu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya Sambil memandangi empat telur di piring makan Tidak heran sarapannya begitu kaya Namun Fangyu tidak peduli Untuk makan Orang lain tidak akan menolak Ada pun kesalahpahaman Ji Dongshan Tidak terlalu menjadi masalah Setelah beberapa saat Ji Dongshan dan Ji Rumei kembali ke ruang makan Saat ini Wajah Ji Rumei sudah merah seperti apel Dan dia menundukkan kepalanya Tidak berani menatap langsung ke arah Fangyu Tuan Fang Saya keluar dulu Anda dapat menggunakannya perlahan Selain itu Anda dapat tinggal di sini selama yang Anda mau Saya akan meminta kepala pelayan menyiapkan kamar untuk Anda Atau Anda ingin melanjutkan masuk ruangan seperti alis Kata Ji Dongshan Ayah Ji Rumei sangat malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara Ji Dongshan melirik Ji Rue sambil tersenyum Lalu mengaku pada Fang Yu Lalu berbalik dan keluar dari restoran Ji Rumei mengintip ke arah Fang Yu Dan menemukan bahwa Fang Yu masih makan gelombang www.novelringan.com gelombang Dan tidak memiliki ekspresi aneh Baru kemudian dia menghela nafas lega dan perlahan pindah ke meja makan untuk duduk turun Kepala pelayan menyajikan sarapannya di hadapannya Ditemani secangkir susu kemerahan Bibi Chen, apa ini? Ji Rumei bertanya dengan bingung Ini susu jujube wolfberry merah hanya untuk mengisi kembali tubuhmu Kepala pelayan itu terkekeh Petik 2 titik 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 Bibi Chen, kamu Seperti yang dikatakan Ji Rumei Suaranya hilang dan dia menundukkan kepalanya seolah pipinya berdarah Titik 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 Fang Yu kembali ke aola setelah sarapan Ji Rumei akhirnya menyesuaikan suasana hatinya Duduk di hadapan Fang Yu dan bertanya Tuan Fang, Anda baru saja mengatakan ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya Apa yang ingin Anda bicarakan? Suatu hal yang sangat penting Fang Yu memandang Ji Rumei dan berkata dengan ekspresi serius Mulai hari ini, saya akan mengajarimu berlatih untuk membimbingmu di jalan kultivasi Ap, apa, mata indah Ji Rumei terbuka lebar, tertegun Seharusnya mudah dimengerti, yaitu Saya akan melatihmu menjadi biksu yang kuat Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata Ya, tapi aku tidak pernah Ji Rumei sangat gugup hingga dia tidak bisa berbicara Ekspresinya bingung Aku hanya akan bertanya padamu Apakah kamu ingin menjadi biksu? Tanya Fang Yu pada Ji Rumei sambil menatap lurus ke arah Ji Rumei Melihat wajah Fang Yu, Ji Rumei memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya Dia merasa tidak punya bakat Dan dia juga takut untuk melawan dan membunuh Tapi, jika dia bisa menjadi biksu Akankah jarak antara dia dan Fang Yu bisa semakin pendek? Begitu pemikiran ini keluar Mata Ji Rumei menjadi tegas Dan dia mengambil keputusan Fang, Tuan Fang, saya, saya ingin menjadi biksu Ji Rumei menjawab dengan alis memerah dan keberanian Itu dia Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis Melihat senyuman di wajah Fang Yu Ji Rumei merasakan harapan sekaligus kecemasan di hatinya Sebagai gadis dari keluarga Saudagar Sekuler Dia sangat berbakat dalam belajar dan berbisnis Namun dalam hal pelatihan seni bela diri Itu benar-benar kosong Dan kekuatan Fang Yu, bahkan di dunia seni bela diri Itu juga merupakan eksistensi teratas di luar semua level Tuan Fang, jika saya berperilaku sangat membosankan Mohon maafkan saya Ji Rumei menggigit bibir merahnya dan berkata Tenang, saya tahu Anda tidak tahu apa-apa tentang metode kultivasi untuk saat ini Fang Yu berkata Saya tidak akan menanamkan banyak pengetahuan kepada Anda sekaligus Saya akan membuat kemajuan secara bertahap Petik 2 titik 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 Itu bagus Ji Rumei berkata sambil menghela nafas lega Tetapi jika kamu ingin menjadi biksu Kamu harus melepaskan beberapa hal untuk sementara waktu Fang Yu berkata Kamu harus datang dan tinggal di rumahku di ibu kota utara untuk jangka waktu tertentu Selama periode ini, semua urusanmu di Jiangnan harus diserahkan kepada orang lain Hati-hati, mendengar kata-kata ini Mata indah Ji Rumei berkilat, jelas ragu-ragu Sejak Ji Dongshan semakin tua dan tidak memiliki anak Dia secara bertahap memindahkan urusan inti keluarga Ji ke tangan Ji Rumei Ji Rumei meninggalkan Jiangnan saat ini dan harus mengembalikan semua urusan kepada ayahnya Ji Dongshan Akibatnya, tekanan Ji Dongshan meningkat lagi Dan dia telah berpikir untuk membiarkan Ji Rumei mewarisi bisnis keluarga Dot dan dia harus mengesampingkannya Tuan Fang, saya harus membicarakan masalah ini dengan ayah saya Ji Rumei berpikir sejenak dan berkata Tentu saja, Fang Yu menganggup dan menjawab Saat berbicara, dia terus mengamati ekspresi Ji Rumei Jika Ji Rumei dianggap sebagai lengsun suang yang lain, ini akan cukup menarik Karena kedua, orang ini lahir di waktu yang sangat berbeda Kepribadian mereka juga sangat berbeda Lengsun suang sangat berani dan memiliki kepribadian yang tangguh Bahkan bisa dikatakan ia memiliki kebebasan yang tidak dimiliki kebanyakan wanita Ji Rumei lebih sensitif, memiliki kulit lebih tipis, dan mudah pemalu Kedua kepribadian ini bisa dikatakan dua ekstrim Tapi menurut Lengsun suang sendiri, dua kepribadian ekstrim itu pada dasarnya adalah dia Situasi ini bukanlah sesuatu yang ajaib Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir, Fang Yu telah melihat segala macam keajaiban yang melampaui kesadarannya selama ribuan tahun Oleh karena itu, dia tidak terkejut sekarang, juga tidak ingin mencari jawaban Tuan Fang, duduklah sebentar, saya akan menghubungi ayah saya sekarang dan membicarakan masalah ini dengannya Kata Ji Rumei sambil berdiri Bagus, Fang Yu mengangguk Ji Rumei segera berbalik dan berjalan ke lantai dua Fang Yu duduk sendirian di sofa di aula Setelah beberapa saat, pengurus rumah tangga Chen, yang dipanggil bibi Chen oleh Ji Rumei Datang dan memberikan secangkir teh panas kepada Fang Yu Tuan Fang, saya ingin tahu apakah saya bisa mengatakan beberapa patah kata kepada Anda Pramugara Chen memandang Fang Yu dan bertanya dengan hormat Fang Yu menatap pengurus rumah tangga dengan ragu, mengambil teh panas, mengangguk dan berkata Ya, saya telah bekerja di rumah Ji selama 23 tahun Dapat dikatakan bahwa saya melihat wanita muda itu tumbuh dewasa Chen Buan Ji A berbisik Nyonya Huang, ibu angkat wanita muda itu, meninggal dalam kecelakaan mobil ketika dia masih muda Sejak itu, nona kehilangan ibunya, dan Tuan Ji tidak berniat menikah lagi Jadi, nona muda itu tidak diasuh oleh ibunya sejak dia masih kecil Ini juga membuat karakternya sedikit rapuh, dan mudah untuk menyalahkan diri sendiri untuk beberapa hal Bahkan jika itu adalah bukan salahnya Situasi ini semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir Tapi, kamu baru saja mengatakan, ibu angkat Fang Yu terkejut sesaat, dan menyelas tewar Chen Petik 2 titik 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 Ya, ibu angkat Wajah pengurus Chen menjadi stagnan, dan kemudian dia menjelaskan Tuan Ji tidak memiliki kesuburan Oleh karena itu, pasangan itu memutuskan untuk mengadopsi anak yatim piatu sebagai ahli waris biologis mereka Petik 2 titik 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 Wanita muda yang saat itu berusia kurang dari satu tahun dijemput oleh mereka Nasib menentukan Nah, jika Nyonya Huang tidak mengalami kecelakaan mobil itu, keluarga mereka akan sangat bahagia Yatim piatu Fang Yu baru tahu sekarang bahwa Ji Rumei adalah seorang yatim piatu Aku ingin bertanya tentang ibu dan ayah kandung Ji Rumei Tanya Fang Yu Mendengar pertanyaan ini, pengurus Chen dengan jelas menunjukkan rasa jijik di wajahnya dan berkata Ayah dan ibu kandung wanita muda itu adalah bajingan yang kejam Mereka meninggalkan wanita muda yang berusia kurang dari sebulan di pinggir jalan sampai mereka dibunuh oleh apria yang bekerja di panti asuhan Perawat menemukannya di pinggir jalan dan membawanya kembali ke panti asuhan Dengan kata lain, tidak ada informasi tentang ibu dan ayah kandungnya Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya Ya, pramugara Chen mengangguk dan berkata Tuan Ji juga menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mencoba menemukan ayah kandung wanita muda itu Tetapi tidak ada kabar Berbicara tentang ini, pengurus Chen menjawab Ini juga hal yang baik Nona sedang bersenang-senang sekarang Mengapa saya harus menemui orang tua bajingan itu? Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi Nona orang tua Tuan Ji dan Huang Fu adalah wanita muda yang berbakat Orang tua, Fang Yu sudah berpikir keras saat ini Dia awalnya mengira Ji Rumei adalah putri Ji, Dongshan dan istrinya Tapi sekarang dia tahu bahwa Ji Rumei adalah seorang yatim piatu yang diadopsi Alasan mengapa Fang Yu terkejut gelombang www.novelringan.com gelombang adalah karena insiden ini melibatkan bagaimana Leng Sun Suang muncul Dia awalnya menggunakan teori reinkarnasi yang misterius Dan misterius untuk mencoba memahami kemunculan kembali Leng Sun Suang di depan matanya Tapi sekarang nampaknya reinkarnasi benar-benar tidak masuk akal Ji Rumei adalah seorang yatim piatu Dan baik ibu maupun ayah tidak meninggalkan pesan apapun Ada kemungkinan Ji Rumei Faktanya, tidak ada ibu atau ayah kandung Kemunculannya, kemungkinan besar akan melampaui mekanisme reproduksi biologis dan kembali ke dunia dengan cara khusus lainnya Meskipun metode ini juga sangat misterius dan langka, setidaknya metode ini lebih masuk akal daripada reinkarnasi Oh, ketika wanita muda itu masih muda, dia terus-menerus diserang oleh beberapa tetua di rumah Tuan Ji Pramugara Chen melanjutkan sambil menghela nafas, mereka mengira alasan Nyonya Huang mengalami kecelakaan mobil adalah karena wanita itu membawa keluarga Ji Mereka ingin Tuan Ji memindahkan wanita muda itu ke keluarga lain dengan imbalan keselamatan Tapi Tuan Ji dengan tegas menolak Tetapi dalam 15 tahun berikutnya, masalah ini menjadi duri dalam keluarga Ji Dan selalu disebutkan dari waktu ke waktu untuk menyerang wanita muda Itu tidak berhenti sampai Tuan Ji meninggal Dalam menghadapi segala macam serangan dari keluarganya, wanita itu selalu enggan menerima, tidak pernah melawan atau membantah Dia merasa bahwa dia berhutang pada keluarga Ji sendiri, sungguh anak yang bodoh Perasaan Steward Chen karena Ji Rumei jelas sangat dalam Dalam proses ini, Fang Yu juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pengalaman pertumbuhan Ji Rumei untuk pertama kalinya Dia awalnya mengira Ji Rumei, yang lahir di keluarga pedagang kaya di selatan sungai Yangse Pasti menjalani kehidupan yang baik sejak kecil, tapi sekarang dia mendengar perkataan Steward Chen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!